Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo angkat bicara terkait kritikan calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 2 di Branda Kebunin Raka terkait sarana-prasarana SMK di Jawa Tengah yang dinilai sudah ketinggalan zaman. Pernyataan itu disampaikan Gibran saat menanggapi Kulukesah salah satu santri pondok pesantren As Asyidikia II kota Tengarang, Banten. Terlepas dari itu Ganjar berterima kasih atas kritik Gibran dan menilainya sebagai indikasi bahwa Gibran siap debat di Presiden 2024. Ganjar juga mengaku senang jika diberi catatan. Ia pun mengatakan jika Isu Gibran tidak siap debat adalah fitnah. Dan saya senang karena beliau memberikan catatan. Jadi ini sangat bagus sekali buat saya. Kelihatan kalau beliau pun siap debat gitu ya. Jadi agak fitnah itu yang mengatakan beliau tidak siap debat gitu. Beliau siap, punya catatan, dan kebetulan... Sebelumnya, Isu Gibran tak siap menghadapi debat di Presiden 2024 ini mengemuka setelah KPU RI berencana membuat format baru debat Cawapres, yakni didampingi Capres. Di sisi lain, Ganjar juga memuji sumbang si Gibran dalam konsorsium yang dibuat bersama untuk meremajakan sejumlah fasilitas SMK di Surakarta. Telisik TV, mengabarkan.